Intro Direkturat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang dengan peredaran gelap obat ilegal. Direktur Tindak Pidana Baris Krim Polri Brigjen Polkristol Halemuan Sirenggar pada Kamis 16 Desember menyatakan pihaknya telah menahan 5 tersangka pencucian uang dan menyita semua aset dari kasus tersebut sebanyak 30,5 miliar rupiah. Padan Reserse Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Direkturat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang dengan peredaran gelap obat ilegal. Sebanyak 5 tersangka telah ditahan polisi, diantaranya 3 laki-laki berinisial SD, kemudian DSR dan FT, serta 2 perempuan berinisial EP dan LFS. Direktur Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri Brigjen Polkristol Halemuan Sirenggar dalam konferensi pers yang dikelar di gedung Baris Krim Polri pada Kamis 16 Desember menyatakan pihaknya telah menyita 3 barang bukti, diantaranya 1 bidang tanah dan bangunan seluas 570 meter persegi, 1 unit mobil Toyota, dan uang tunai sebanyak 26,4 miliar rupiah. Ada di Jogja, rumah dan bangunan yang memang kami dapat meyakini besarkan alibut yang ada bahwa ini didapat dari perolehan dia memproduksi obat-obat ilegal tersebut. Polri tetap berkomitmen karena kami menyadari bahwa penindakan narkoba tidak cukup hanya penyitaan barang bukti tetapi juga ada strategi pemiskinan. Selain itu, Direktur Analisis Transaksi PPATK, Aris Priyatno, dalam konferensi pers tersebut menyatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan polisi dalam mengungkap kasus pencucian uang di seluruh wilayah Indonesia. Dalam mengungkapkan indikasi tindak pidana pencucian uang, dan itu merupakan tugas pokok dan fungsi kami dalam mereka menjaga integritas dari sistem keuangan agar tidak dipergunakan oleh para pelaku kriminal menggunakan instrumen keuangan untuk menyamarkan hasil kejahatannya. Dari perbuatannya, para tersangka dapat dikenai pasal 3 dan 4 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang penjagaan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan maksimal pidana penjara 20 tahun dan denda paling banyak sebesar 5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Helmut Timoti, Kantor Berita Antara, mewartekan. Dari Jakarta, Helmut Timoti, Kantor Berita Antara, mewartekan.